Intro Untuk mencapai aspirasi kami di era keterbukaan Pancasila yang kita sempat hati Ratusan warga desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggeruduk kantor Kecamatan Winong Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, mengusung keranda sebagai simbol matinya kepercayaan masyarakat Serta membawa patung tikus berdasi Anggota badan permusawaratan desa dan tokoh masyarakat desa Winong menggeruduk balai desa Winong dan kantor Kecamatan Dalam orasinya, warga menuntut kepala desa Winong, Ujuk Budianto Untuk mundur dari jabatannya karena diduga melakukan korupsi dan berkinerja buruk Koordinator aksi yang juga ketua BPD desa Winong, Kowo, mengatakan bahwa Kepala desa diduga melakukan penyalahgunaan keuangan, dana desa hingga bantuan langsung tunai Dengan total kerugian sekitar 300 juta rupiah Kepala desa Winong, Ujuk Budianto juga dianggap berkinerja buruk karena tidak tertip dalam absesi Tidak mampu memimpin, jarang masuk kantor, dan tidak pernah berkondensi dengan BPD dan perangkat desa Usai menerima perwakilan warga, Camat Winong Luki Pratugas Narimo berjanji akan melaporkan persoalan di desa Winong Secara menyeluruh kepada PJ Bupati-Pati, Sujarwanto Duit Mako Masalahnya supaya Kepala desa mundur Mungkin permasalahnya apa, Pak? Permasalahnya, satu, tidak tertip dalam kinerja terutama untuk absesi Kemudian tidak bisa memimpin desa Tidak pernah ngantor? Tidak pernah ngantor Harus di absen oleh kecamatan? Tidak pernah koordinasi dengan BPD Dengan perangkat desa pun juga tidak ada koordinasi yang positif Ada dugaan korupsi, Pak? Ada dugaan korupsi Berapa sekelahnya, Pak? Dan dugaan keuangan juga Dugaan, satu, adalah BLT Ada BLT, ada dana bundes Kemudian dana desa Berapa ke media sih sebelumnya, Pak? Sudah, sudah Berapa kali, Pak? Sudah berkali-kali Sudah berkali-kali Untuk menanggap itu, untuk dari warga desa Winong Ya saya tanggung aspirasinya Dan saya tetap berkoordinasi sama pimpinan saya Dari Pak PJ atau Pak Kecamatan Dan untuk sementara itu, semua masyarakat bisa kondusif dalam keadaan ini Dan berhormati dengan sebebnya Terima kasih Pak, terkait dugaan korupsi tadi, Pak? Mungkin, Pak? Oh, kalau itu Kalau itu sudah ada dari SWT Orat Monek bergesa Dan itu sudah semua saya laksanakan Dan itu sudah semua sudah berhormati Tidak ada Pernah diperiksa inspek barat, Pak? Pernah, sudah Kenapa, Pak? Tahun 2020 sampai 2023 Perihal apa, Pak? Apa? Yang diperiksa apa saja itu? Semua bangunan yang ada di desa sini, Pak Yang saya pertanggung jawabkan lewat LPJ Yang impetorat datang ke desa saya Untuk Monek, ya Alhamdulillah Semuanya sudah beres Terkait tuntutan mundur, seperti apa, Pak? Kalau tuntutan jepre itu saya belum paham, Mas Itu hanya kewenangan Bapak Bupati Untuk pemberhentian dan pengangkatan Hanyalah Bapak Bupati Sementara ini belum Saya terus terang tidak ada niatan untuk mundur Karena saya ingin berjuang untuk demi desa winom Berarti bertahan juga? Iya, Pak Berapa periode, Pak? Hanya lebih satu periode Untuk apa, sampai berakhir apa? 2028 Februari Rencananya, Pemkat Pati akan menurunkan auditor ke desa winom Untuk melakukan audit secara menyuruh Jika nanti hasil laporan pemeriksa mengarah kepada tindak pidana korupsi Tanpa diminta mundur Akan diterima oleh kepala desa winom, Ujok Bundianto BEMBiksa Tdak BEMBiksa 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 Terima kasih.